Hai sahabat mamya, apa kabar? Ketemu lagi kita pada video pembelajaran Kali ini kita akan membahas tentang Teorema Thevenin Tapi sebelumnya, silahkan subscribe dulu Dan aktifkan lonceng notifikasinya Agar kamu tidak ketinggalan Dengan video-video yang penting lainnya pada channel ini Terutama untuk video pembelajaran Video ini dibuat khusus untuk Pembelajaran siswa SMK Jurusan Teknik Elektronika Kelas 10 sampai kelas 12 Silahkan komen di kolom komentar Untuk menanyakan sesuatu hal yang masih belum dimengerti Oke, kita lanjut Teorema Thevenin Teorema Thevenin menyatakan bahwa Dimungkinkan untuk menyederhanakan satu rangkaian yang linier Seberapa rumit sekalipun rangkaian itu Menjadi sebuah rangkaian ekivalen yang berisi sumber tunggal Yang disesun seri dengan sebuah beban atau resistor Kata-kata linier adalah identik dengan yang ditemukan pada teorema superposisi Di mana semua persamaan dasarnya harus linier Tidak ada bentuk eksponen atau akar Bila kita mencumpai rangkaian pasif Seperti resistor, induktor, dan kapasitor Teorema ini bisa dipakai Namun ada beberapa komponen seperti komponen semikonduktor Adalah tidak linier dan tidak bisa dipakai Teorema Thevenin ini berguna untuk menganalisa sistem daya dan rangkaian lainnya Di mana terdapat satu resistor pada rangkaian tersebut Bisa disebut resistor beban Yang dijadikan subjek perubahan Sehingga apabila nilai resistor beban itu diubah-ubah Kita tidak perlu susah-susah menganalisa rangkaian secara menyeluruh Perhatikan gambar rangkaian berikut ini Misalkan kita memilih R2 sebagai beban pada rangkaian ini Kita bisa menyelesaikan rangkaian semacam ini dengan berbagai cara Arus cabang, arus mes, teorema superposisi Untuk menghitung tegangan dan arus R2 Tetapi, metode-metode ini banyak memakan waktu Apabila nilai dari beban R2 ini diubah-ubah Tiap kali nilai R2 berubah Maka kita harus menganalisa ulang rangkaian secara menyeluruh Jadi, bila beban ini dirubah Kita harus menganalisanya lagi Nilai beban berubah Kita harus menganalisanya lagi Begitu seterusnya Dan ini tidaklah praktis dan membuang banyak waktu Maka teorema Devenin membuat masalah ini menjadi sederhana Yaitu dengan membuang resistansi beban ini Dari rangkaian aslinya Dan mereduksi rangkaian yang sudah dibuang bebannya itu Hingga menyisakan sebuah sumber yang tersusun seri dengan sebuah resistor Kemudian resistansi beban yang telah dibuang tadi Disambung ulang ke rangkaian yang telah tereduksi Maka rangkaian ini disebut rangkaian ekivalen Devenin Rangkaian Devenin ini ekivalen atau sama dengan Atau sudah mewakili rangkaian yang asli Lihat rangkaian asli ini Setelah rangkaian asli kita ubah menjadi rangkaian ekivalen Devenin Maka jadinya seperti ini Nah, rangkaian ekivalen Devenin ini adalah rangkaian ekivalen dari B1, R1, R3, dan B2 Yang terlihat dari dua titik Dimana resistor beban atau R2 terhubung Rangkaian ekivalen Devenin Bila diturunkan dengan benar Akan mempunyai sifat yang sama dengan rangkaian aslinya Yang terdiri dari B1, R1, R3, dan B2 Dengan kata lain, resistor beban atau R2 Tegangan dan arusnya haruslah sama dengan nilai R2 saat berada pada rangkaian aslinya Keuntungan menggunakan konversi Devenin adalah Untuk menyederhanakan rangkaian Tentu saja agar nilai tegangan dan arus bisa dihitung lebih mudah Daripada dihitung dengan rangkaian aslinya Untuk mendapatkan sumber tegangan dan resistor Devenin adalah hal yang mudah Baik, pertama-tama Pilih resistor bebannya Dan singkirkan Dari rangkaian aslinya Selanjutnya Tegangan di antara dua titik Yang ditempati oleh resistor beban tadi Dihitung nilainya Gunakan analisa apa saja Untuk menghitung tegangan ini Untuk kasus ini, rangkaian yang telah dibuang resistor bebannya ini Hanyalah sebuah rangkaian seri Sehingga kita bisa menghitung tegangan di terminal beban yang terbuka tadi dengan mudah Baterai B1 dan B2 Tersusun seri Bisa digantikan dengan sumber tegangan tunggal yaitu E Sama dengan 28 dikurang 7V Sama dengan 21V Dengan pembagi tegangan VR3 Sama dengan 21V Kali 1 Ohm per 1 Ohm Tambah 4 Ohm Sama dengan 4,2V Jadi tegangan terminal terbuka ini Paralel dengan B2 yang seri dengan R3 Maka VTvenin sama dengan VR3 Tambah B2 Sama dengan 4,2V Tambah 7V Sama dengan 11,2V Oke, kita saksikan sekarang gambar berikut Tegangan 11,2V adalah nilai tegangan tevenin Pada rangkaian ekivalen seperti gambar di bawah ini sebagai penyederhanaan rangkaian di samping Oke, kita lanjut Untuk menghitung resistansi seri R3 Kita kembali ke rangkaian asli Tanpa resistor beban Singkirkan sumber-sumbernya Sama seperti aturan pada teorema superposisi Sumber tegangan di short circuit Dan sumber arus di open circuit Berarti rangkaian tersebut hanya menyisakan resistor-resistor saja Lalu dihitung resistansi penggantinya Dengan dibuang kedua baterai Total resistansi yang terukur adalah R1 Paralel dengan R3 Sama dengan 0,8 Ohm Setelah mendapatkan tegangan tevenin Dan resistansi tevenin Maka rangkaian pengganti teveninnya adalah seperti gambar di bawah ini Rangkaian pengganti ini terhubung dengan resistor beban 2 Ohm Kita dapat menghitung tegangan dan arus resistor beban ini Penghitungannya menjadi mudah Karena sekarang rangkaian sudah menjadi rangkaian seri yang sederhana Dimana Dimana I total sama dengan I beban sama dengan E tevenin per R tevenin plus R beban sama dengan Yang menghasilkan 4 Ampere Terus V beban sama dengan I total kali R beban sama dengan Perhatikan bahwa nilai tegangan dan arus R2 V8V dan 4 Ampere adalah identik apabila Anda menghitungnya dengan menggunakan metode analisa yang lainnya Tapi keuntungan teorema ini adalah Anda dapat dengan cepat menghitung arus dan tegangan apabila nilai resistor beban ini berubah Jadi Anda dapat langsung menghitungnya tanpa menganalisa rangkaian secara menyeluruh Ini adalah contoh soal Gambar A Sebuah rangkaian yang ingin dicari rangkaian ekivalen teveninnya Yang B Rangkaian ini sudah benar tapi sangat tidak sederhana Yang C Untuk rangkaian tevenin yang terbaik untuk rangkaian resistif linier ini Soal-soal contoh di atas adalah Rangkaian yang berisi sumber independen Namun pada gambar A Rangkaian yang kita analisa mengandung sumber dependen Kita ingin merubah rangkaian tersebut menjadi rangkaian ekivalen teveninnya Untuk menentukan V tevenin Selanjutnya kita sebut VTH sama dengan VOC OC singkatan dari open circuit Kita perhatikan bahwa VX sama dengan VOC Dan arus yang dihasilkan dari dependen source Mau tidak mau harus mengalir melewati resistor 2K ohm Karena arus tidak bisa mengalir ke arah kanan Terangkaian yang kanan open Dengan menerapkan KVL terhadap loop yang terluar Kita dapatkan Sama dengan 0 Sehingga dapat diperoleh Ruf musan ini Sama dengan 8 ohm Oke kita lanjut Dengan menggunakan teorema tevenin Rangkaian ekivalennya dapat dibentuk dari rangkaian yang telah dimatikan sumbernya Atau sumber tegangan independen 4V di short Seri dengan sumber tegangan 8V Seperti ditunjukkan pada gambar B Rangkaian ini sudah benar Tapi pada rangkaian linier Rangkaian ini masih belum sederhana Kita masih harus menentukan RTH Maka untuk mendapatkannya Kita harus mencari nilai ISC Singkatan dari short circuit Caranya adalah Dengan membuat short terminal Yang terbuka di sebelah kanan pada gambar rangkaian A di atas Jadi nilai VX sama dengan 0 Sehingga sumber arus dependen ini nilainya juga 0 Open circuit Maka nilai ISC sama dengan 4 Per 5 kali 103 Sama dengan 0,8 MA Sehingga RTH sama dengan 10 Kilo Ohm Dan rangkaian ekivalen intervenennya ditunjukkan pada gambar C di atas Baik Sudah selesai pembahasan kita tentang Teorema intervenen Jangan lupa di subscribe Untuk melanjutkan pembelajaran selanjutnya Oke Selamat belajar Jangan lupa diulang-ulang lagi ya Jangan lupa SEE